Sangat penting untuk mengetahui apa saja yang menjadi pantangan bagi pengidap sinusitis untuk menghindari kekambuhan gejala. Beberapa pantangan untuk para pengidap sinusitis agar gejalanya tidak kambuh, antara lain, hindari merokok, kurangi berpergian dengan pesawat, hindari mengonsumsi alkohol, juhi polis udara, dan hindari berenang. Hanya menghirup asap rokok dapat membuat hidung semakin sensitif dan rongga sinus rentan mengalami peradangan. Hal itu terjadi karena asap rokok menyumbang cukup banyak sampah yang mengganggu di rongga sinus. Minuman beralkohol dapat membuat dehidrasi serta menyebabkan sinus dan lapisan hidung membengkak. Dan jika membengkak, gejala sinusitis dapat semakin memburuk, menyebabkan iritasi dan infeksi. Teh adalah minuman pantangan untuk penderita sinusitis karena teh ternyata mengandung kafein. Kebanyakan, reaksi alergi karena kopi dapat menyebabkan sakit kepala yang terkait dengan rongga sinus, menyebabkan hidung bengkak, menurunkan kemampuan untuk bernafas melalui lubang hidung, dan mengeluarkan lendir. Penderita sinus harus menghindari minum berkafein karena memicu dehidrasi sehingga hidung tersumbat. Hal ini bisa memperburuk kondisi. Minuman dingin atau makanan yang langsung dari lemari es dilarang keras selama sinus. Air dingin akan menyebabkan peradangan, pada akhirnya akan meningkatkan reaksi alergi. Alergi dingin ditambah lagi dengan peradangan akibat sinusitis, akan membuat pengidap mengalami gejala berupa rasa sakit dan tekanan pada wajah. Cara terbaik untuk mencegah munculnya reaksi alergi adalah dengan mengenal dan menghindari faktor pemicu alergi, seperti debu, serbut sari, kuman, atau partikel lain di udara. Sinus yang normal dilapisi dengan lapisan lendir tipis yang dapat menangkap debu. Ketika sinus tersumbat, kuman dapat tumbuh dan menyebabkan infeksi, sehingga sinusitis bisa terjadi.